Jangan kaki aja ke Pondo Indah Mall, rumah baru di Pondo Indah yang luas tadanya 1.050 Jumlah kamar tidur 8 plus 2, harganya 68 M Semua spesifikasi import, lebar muka, fasad tanah kurang lebih 26 meter, kurang lebar apa coba ya Rumah sangat mewah, Pondo Indah, roh jalan, private way driving Perhatikan ya, ini coba lantai karpotnya pun bukan langsung keramik yang berbentuk seginpa-seginpa Tetapi ini adalah gabungan dari batu-batu alam dan paduan dari marmer kecil yang dipotong-potong dan dia dipadukan Jadi membutuhkan keunikan dalam pengerjaannya luar biasa Dan kemudian ini pintu besi dan putih-putih juga tidak perlu dilajukan, bisa dorong aja gak kuatnya Samping beratnya Kemudian kita masuk ke area perpot Di sebelah kiri ini ada untuk post security-nya Khusus, kemudian di sebelah kanan Ini di bagian atas udah disediakan taman khusus Dan ini ada dinding pilarnya batu alam semua Jadi semua seperti ini, ini bisa 6 mobil ya, langsung lebatin mobil Kalau garasi itu 2 mobil Perhatikan tuh kisi-kisi di atas bangunan, itu semuanya perlu pekerjaan yang sangat khusus dan detailing banget Dia kisi-kisi, jadi sangat khusus banget Dan di bagian atas Aksennya Ada 2 kubu petio dan kemudian ada penak-penak vintage piramid Kita langsung naik ke bagian lobby Di lobby sini, sebelah kanan Ini disediakan khusus untuk taman Dan ini jendela ke kamar yang bagian dalam Kita masuk lagi Untuk bagian lantai, garasi saja Semuanya terbentuk dari kubikel yang unik dan berbeda-beda Dari kubikel, persegi, batu Jadi ini benar-benar detailing banget Kemudian ini saya juga berada di bagian lobby Ini lobby, cuk puas Sebelah kiri, sebelah kanan saya Taman Di sini taman Kemudian kalau itu ada untuk mesin air Ini selanjutnya adalah kamar yang bagian bawah Kita sekarang masuk Nah ini untuk pilar lobby Sangat elegan Sangat pokok Terlihat sangat tangguh Misalnya saya sedang masuk ke bagian lobby Ini pernak-perniknya Perhatikan mulai dari lantai Jadi ini terdiri dari banyak marmer ya Jenis marmernya Motifnya bermacam-macam Dan dia sampai terbentuk cantik Ini bukan beritempel satu utuh ya Tapi ini memang potongan-potongan yang didesain khusus Ditempel satu-satu Di desain tersendiri Pilar kanan kiri Di pilar pun ini ada marmer Semua marmer yang dipakai adalah di potong Ini pilar yang sangat kopor Kanan kirinya Dan ini berbentuk gula Dan sebelah kanan kirinya Perhatikan lagi Jadi banyak banget modelnya Tapi tidak terlihat rame Tetap ampun dan elgan Dan disini satu lagi Ini ada lampu Ini on process Ya 95% Nah kemudian kita lanjut lagi Ini marmer Berbeda corak lagi Berbeda model lagi Gitu yang lumayan Nah kemudian ini pintu utamanya Sangat berat Pintu utamanya Ini bersihnya sangat berat Tapi tetap ada paca Di dalam paca tetap ada besi Semua tempat Semua import Ini untuk pribadi juga Nah ini Dua slat pintunya Sangat berat Sangat kopor Ada paca Lapis luar dalam Tengah besi Dan perhatikan Untuk lantai berbeda lagi Coraknya Corak anyang Semuanya Untuk menjadi Bermacam-macam model ya Bermacam-macam corak ya Langsung di dalam saya Ada foyer Foyer ini semuanya Kayi menjadi Plus Gabung industrialis Jadi Jadi rumah ini Klasik Modern Tapi masih Nuansa Indonesianya Kental Semuanya Pul Jati Jadi bukan Klasik Modern Luansa ada Amerikan ya Tapi Indonesinya tetap Dominat Oke sebelah kanan saya Ini kamar Sebelah kiri saya Ini juga kamar Bisa dipakai untuk Kamar tamu kanan Luas bangunannya Di sini 1600 Kamar tidur 8 plus 2 Kamar mandinya 7 plus 2 Luar biasa Oh ya Satu lagi Ini di atas Ini terlihat seperti istana rumah Wipno Tapi Tetap modern Berbentuk Tabu Semua full kaca Full marmer Dominan di abu-abu Keren Dan sebelah kanan Ini lantai marmer Tetap dengan corak berbeda Jadi Kemudian Saya mengadukan lagi Balkan di atas Sangat unik banget Kubikul Kecil-kecil Ada 4 kubikul Tetap dia berbentuk Kayak piramid Dengan lampunya Ini panggungan Kemudian ini jendela Di semua panggungan ada jendela Lalu Langsung di panggungan Tapi masih ada space lama Kayak Nah Kita langsung Beranjak Ini disini ada Pintu Beruntuk ke luar Pintu Yang konekti Ke kamar Bagian belakang Dan view belakang Ini pintu Semua Jati Dan warnanya Tetap jati Bukan hanya Di bagian depan Tapi di ruang tengah Yang menuju Ke kita Samping Kanan kiri Kamar Ini juga Hoyer yang Ergan Natural Di hitam Kemudian Ini kamar Yang menghadap Ke belakang Jadi Ada dua Viewnya Taman samping Dan ke belakang Ini Ada Polak-penang Dan Taman belakang Dan Teras Dari Kamar Ini Jadi Luar biasa Paman ini Mau Punyai Nah Taman Di dalam Jadi Ini Paman Teras Yang Pilar Kan Ini 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 Halaman belakang Penuh dengan Ukiran-ukiran Yang Perlu Pekerjaan Sangat Perlu Kesabaran Ya Ini Benar-benar Dari Semetra Itu Bukan Tempel Jadi Benar-benar Ini Halaman belakang Dan Ini Taman Kolam Renang Ini Taman Sampingnya Jadi Terdiri Dan Dua 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 Semua Mantep Untuk 68 Dilihat Pondok Indah Yang Hanya Jalan Kaki Kemal Pondok Indah Brand New Menyidikan Klasik Modern Untuk Pusen Pintuan Bukan Langsung Pertagi Pol Seperti Tetap Ada Pukiran 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 Pertagihan Pilih Pilih Pusen 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 Tetap Ada Pudara Pusen Untuk Pusen 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 Semua Pusen Seperti Nah Ini Pusen Pusen Untuk Keren Masuk Proses Jadi Di bagian Ruang Keluarga Dari rumah Ini Di mana Ini Pohnya Kedepan Nah Ini Kedepan Ini Kedepan Ini Kedepan Coklat Dan Ini Adalah Lantai Dua Yang Bisa Dilihat Lantai Satu Kita Lungs Dulu Sebelum Dikas Bata Tangan Oh Ya Ini Saya Lagi Sangat Terpukul Lalu Video Di Rumah Ini Jadi Untuk Menunjukkan Luang Sebelah Ada Lantai Yang Terlihat Kayak Karpet Sebenarnya Ini Marner Di Motif Seperti Ini Kekarjanya Sangat Sulit Nah Kita Lihat Selat Selat Lantai Balkon Sudah Habis Nah Ini Kita Terlihat Saja Bebagian Kemurah Pena Uang Keluarga Dimana Langsung Kekar Data Teras Belakang Luar Biasa Lantai Perumahan Terukuran Besar Dan Korak Korak Marner Juga Yang Sebenarnya Dipotong Potong Dan Ditempel Tempel Kemudian Ini Filu Sangat Banyak Kemudian Ini Juga Ada Marmer Lagi Bermotif Tiga Dimensi Anyaman Ya Luar Biasa Kemudian Ini Barian Selamat Belakang Dari Batu Batu Kupitel Batu Kecual Daging Korong Bagaimana Dari ini bintu menuju girls garasi dan area service ada sesuatu yang sangat menakjubkan tangga berbentuknya seperti ini kemudian ini marmer yang lain-lainan kemudian ini kisik-kisik dan coba sini ini dinding dari kulir yang di tangga aja dia dibentuk kisik-kisik seperti ini jadi sangat detailing ya sampai sampai ke atas dan ada lampu kristal di atasnya selamat menikmati semu 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 selamat menikmati semuanya selamat menikmati 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 pencahayaan untuk di tangga dan itu benar-benar berbentuk kubah dan ini lampu kristal tapi masih terbukus plastik ya berada di bagian lantai buah dari tangga yang unik sekali ini berbentuk terus bilang tangganya dan ini lampu kristal masih terbukus ya sisi sebelah kiri sayang kamar ada kamar mandi bagian dalam yuk ini area kopi proses ini kamar mandinya kamar mandi masih on proses ya lantainya pun berbeda lagi caranya luar biasa berbeda lagi bagian solter tuh gegar berbeda lagi lantainya bahkan tidimu juga berbeda lagi luar biasa panah warna sangat banyak tetapi tetap elegeri di kawasannya full ruangnya berbagian di dalam dan seluruh ruangnya di dalam sekarang kita menuju ke kamar lagi doang keluarga di lantai dua ya ini lapornya ini ada berat besar, jadi di atas apa itu ada bagian yang terbuka pakai kaca sehingga dia mungkin melengkapi lantai dua ruang lantai duanya ini sangat unik sekali ya sudah karena saya suka ini kamar tidak ada kamar mandi di dalam dan ini working process kemarinnya berbeda lagi kamar mandi, kemudian ini kamar uniknya, setiap jendela selalu ada switch untuk membuat pesantai kita bisa main dengan topat sampai buka jendela dan ambil yang terlihat oke, kita akan selamat menikmati sekarang ke ruang keluarga ya kanan kiri ini pusen kayu sesama, semuanya berkisi-kisi juga nah ini ruang keluarga ini langsung ke pulang renangnya bagian belakang dan bagian depan dan juga ruang keluarga dan jendela employer switch sama selanjutnya seperti di sini kanan employer jadi membukungkan dua kamar kamar depan, kamar belakang, sama proses seperti yang di lantai 1 kalau yang di sini tidak ada kamar mandi, ya kan jadi kita berjalan dan berjaga sama di sini lampuan ayo siap di sini pintu yang ke koyer pintu yang pergi ke keluarga tadi pertama jadi ini panggap tapi ini yang pertama ya dari sini sampai ke ke sana ini kan, samping tangan nah sampai ke sana ini dipakai jendela jadi pencahayaannya yang bisa ke sini kelapa dan anginnya sangat banyak dan ini tamparan ini ya yang ada di sana Ini tetap di sini, kemudian ini sawernya, ini mantap semuanya, dan ini masih ada ventilasi untuk mudah bermasuk. Dan pintunya, ini tidur dari rumah kamar ke area toilet. Terima kasih telah menonton! 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 Carportnya 6, polam renang lengkap dengan jacuzzinya, semua mempunyai balkoni, belakang, hadap ke halaman belakang, view, polam renang, semuanya. Semua lantai marmer itu adalah imported, import semua dari luar negeri semua. Jadi ini benar-benar menakjubkan brand new, sudah 90% kemungkinan akhir Maret sudah selesai. Ini 68M, info detail hubungin saya dan semua tim saya yang berada di LJ Hooker Kebayoran Baru.